. Perseteruan Taliban VS Tajikistan kian panas. Pasukan dua kubu itu diparkir ke perbatasan. Saat ini, Tajikistan masih menahan sejumlah pengungsi Afganistan yang lari ke negara itu setelah Taliban menduduki ibu kota Kabul pada tanggal 15 Agustus lalu. Puluhan personel Angkatan Udara Afganistan yang dilatih Amerika Serikat menerbangkan banyak pesawat militer ke Tajikistan dan Uzbekistan untuk berlindung. Kenyataannya, hingga kini puluhan personel AU Afganistan itu kini masih ditahan di Tajikistan dan Uzbekistan. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin menaruh rasa prihatin terhadap para pilot yang masih ditahan tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia ikut memantau perseteruan ini. Juru bicara Kemlu Rusia, Alexei Zhaisev, menuturkan menurut informasi yang diperoleh dari Taliban, kelompok itu telah mengerahkan puluhan ribu pasukan khusus. Semua dimovilisasi ke Provinsi Takhar di timur laut Afganistan yang berdekatan dengan Tajikistan. Sementara Tajikistan dilaporkan mengadakan parade militer di dua provinsi yang berbatasan langsung dengan Afganistan pada Rabu dan Kamis pekan ini, Zhaisev pun menuturkan Moskow meminta kedua pihak untuk menahan diri demi menghindari konflik yang berkepanjangan. Kami mengamati dengan prihatin soal peningkatan ketegangan dalam hubungan Tajikistan-Taliban antara pemimpin kedua negara, kata Zhaisev seperti dikutip kantor berita Rusia, TASS, Jumat, tanggal 1 Agustus. Presiden Tajikistan M.O. Mali Rahman memang berulang kali menolak mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi Afganistan. Rahman mengecam pengambil lalihan kekuasaan pemerintah oleh Taliban merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Rahman juga menyinggung soal penyerbuan milisi Taliban ke Lemba Panjshir, basis kelompok penentang mereka, beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Taliban juga telah memperingatkan Dushan B agar tidak ikut campur urusan dalam negeri Afganistan.